Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Musyawara Perencanaan Pembangunan Wilayah Musren Bangwil Banjar Negara Purbalingga Banyumat Cilacap dan Kebumen Barling Mas Cakep di Pendopo Kabumian Senin 20 Maret 2023. Musren Bangwil Barling Mas Cakep turut dihadiri oleh Kepala Daerah di masing-masing wilayah, Perwakilan Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten, Jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, dan Unsur BUMD, BUMN, serta dari berbagai ormas. Kegiatan ini membahas perencanaan program dari pemerintah provinsi yang diselaraskan dengan pemerintah daerah. Banyak persoalan yang dibahas untuk selanjutnya dimasukkan dalam program prioritas diantaranya terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan infrastruktur masih menjadi hal yang banyak dikeluhkan oleh warga. Pembangunan jalan provinsi dan jembatan tetap ditangani namun disesuaikan dengan anggaran. Saat membacakan aduan dari masyarakat, Ganjar juga menyinggung tentang jalan dendeles ke BUMN. Setelah menjadi jalan tidak bertuan, saat ini jalan tersebut telah menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen. Ganjar juga menyampaikan bahwa jalan dendeles akan segera dibangun untuk perbaikan dengan anggaran 68 miliar rupiah. Ganjar juga mengatakan, arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yakni peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap kepala daerah yang hadir dalam musrenbang Wilbarling Mas Cakep menyampaikan arah kebijakan pembangunan mereka. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga menyampaikan kritik saran dan usulan mereka terhadap arah pembangunan. Beberapa saran dan masukan yang disampaikan dari Kabupaten Kebumen, diantaranya terkait bullying di lingkungan sekolah, pernikahan dini, serta prioritas untuk disabilitas. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.